Tidak mempunyai dana uang untuk membeli pupuk, untuk membeli tempatan, untuk membeli bibit, maupun juga daripada biaya penanaman yang baik. Tidak ada. Dan demikian harus cari jalan. Sedangkan pemerintah pada waktu permulaan pembangunan juga belum mempunyai kemampuan. Dan apalagi baru mengatasi dalam rangka, apa namanya, berusaha untuk konsolidasi dan stabilisasi, rehabilitasi, mewarisi 650% daripada inflasi. Keadaan moneter pada waktu itu dengan sininya juga sangat parah. Oleh karena, bagaimana juga, negara dan pemerintah tidak mungkin untuk menyediakan pupuk maupun juga bibit obat minyak cukup. Karena itu, sedangkan kita sudah yakin, dengan intensifikasi pangsa usaha, pasti menaikkan daripada inflasi. Karena itu kita coba dengan usaha, pembimbingan masyarakat, atau bimas. Bimas yang pertama kita lakukan dengan bimas gotong royong. Apa yang artinya, kita mengajak swasta untuk menyediakan saran dan prasarana produksi, dan kemudian lantas dipinjemkan kepada rakyat. Rakyat setelah panen, baru lansi kembali. Tapi syukur Alhamdulillah bahwasannya bimas gotong royong ini tidak begitu lama. Disusul kemampuan daripada negara, ada kepercayaan daripada negara lain, maupun juga lembaga-lembaga dunia kita bisa diberi pinjaman untuk membangun. Karena kemudian, lantas sekarang, pemerintah dan negara mampu mengganti daripada swasta. Terus bimas gotong royong kita berhentikan. Kemudian kita laksanakan bimas umum. Disampingnya itu juga menghancurkan bagi rakyat yang telah mampu melaksukkan intensifikasi sendiri. Artinya dengan dananya sendiri membeli saran dan prasarana produksi tersebut. Tapi kecil yang mampu. Umumnya semuanya adalah mengikuti bimas umum mempergunakan kredit yang disediakan oleh pemerintah. Bisa menaikkan produksi, kemudian lantas diusahakan lagi dengan secara insus, intensifikasi khusus, apalagi dengan kelompok, sehingga lebih menaikkan lagi daripada produksi pangan. Lebih-lebih karena memang juga bijaksana pemerintah dalam membangun industri, mengutamakan industri yang mendukung pada pertanian. Karena itu pabrik pupuk itu kita dahulukan. Kita bersyukur bahwasannya secara pemerintah konsisten membangun pabrik pupuk dari 100 ribu permulaan sekarang itu sudah sampai pada 6 juta ton, atau masih sangat dirasakan kekurangannya. Berarti kita masih harus membangun pupuk lagi. Lainnya tahapan-tahapan sampai kepada insus, kemudian sampai kepada supra-insus. Dan akhirnya kita bersyukur produksi per hektare meningkat, walaupun ekstensifikasi penambahan sawah itu masih selang kecil. Tapi dengan meningkatkan produksi per hektare, melewati instensifikasi sampai kepada supra-insus, tahun 1984 kita bisa mencapai swa sembah davres. Terima kasih.